assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman salam seriman api semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua dan yang baru menemukan channel ini mohon tolong dibantu subscribe like comment dan share terima kasih matur sun disini saya akan berbagi informasi atau bisa dibilang Hai pengalaman saya Hai tentang rumus mencari panjang elbow teman-teman khususnya untuk peti terpengula ini sangat bermanfaat sekali atau sangat dibutuhkan sekali rumus ini simak tutorialnya sampai selesai teman-teman Hai rumusnya seperti ini teman-teman untuk mencari panjang elbow 90 derajat biarpun diameternya sama sampai segede apapun rumusnya tetap sama dari yang paling terkecil sampai yang terbesar contohnya seperti ini teman-teman Hai ini adalah elbow 90 derajat Hai pipa diameter 2.5 teman-teman kalau untuk mencari panjang elbow kan dari sini ke asnya sini kalau pipa itu asnya teman-teman seperti ini rumusnya adalah untuk mencari elbow panjangnya maksudnya untuk 90 derajat teman-teman 38,1 kali in nanti hasilnya milih contohnya ini teman-teman elbow dua ini setengah berarti 38,1 kali dua setengah in hasilnya Hai kurang lebih atau pastinya 95,25 coba dihitung sendiri pakai kalkulator kita cek 95,25 Hai ini teman-teman enggak kelihatan ya Hai nah ini dari sini 95,25 oke bener ya teman-teman kita cek pakai meteran 95,25 panjangnya itu adalah rumus baku dan patent tidak bisa diubah teman-teman rumus 38,1 kali ini tuh dan sekarang kita ambil contoh umpama panjang pipa 500 500 dan di kanan-kirinya ada elbow 2 berarti kita motongnya pipa dikurangin elbow 2 ini 500 dikurang elbow 2 Hai panjang elbow 2 adalah 190,5 berarti 500 dikurang 190,5 hasilnya 309,5 berarti motong pipanya 309,5 tinggal join ke elbow 2 tadi Hai dan rumus ini hanya untuk elbow 90 derajat teman-teman Hai perlu dicatat hanya untuk elbow 90 derajat Hai terima kasih jangan lupa dibantu subscribe matur suun